Julian Alvarez debutan pembawa keberuntungan, Manchester City berpeluang besar jadi juara. Manchester City berpeluang beraih gelar Liga Champions 2022-2023 lantaran memiliki Julian Alvarez. Mantan pemain River Plate itu kerap jadi juara sebagai debutan di beberapa kompetisi. Manchester City berhasil menapaki partai puncak Liga Champions 2022-2023. Armada Pep Guardiola melaju ke final usai mengalahkan Real Madrid pada laga leg kedua semifinal. Dalam laga yang berlangsung di Etihad Stadium, Rabu 17 Mei 2023 atau Kamis Dinihari Waktu Indonesia Barat, The Citizen sukses mengalahkan Los Blancos dengan skor 4-0. Kelpasal kota Manchester itu lolos ke final berkat kemenangan akrikat 5-1 atas Real Madrid. Di partai puncak, Manchester City akan bertanding melawan raksasa Liga Italia Inter Milan. Nantinya, laga final akan dikelar di Stadion Olimpiade Atatürk, Turki pada Sabtu 10 Mei 2023 atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga final, Manchester City menjadi tim yang lebih diunggulkan. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari skor Manchester City yang lebih mewah daripada milik Inter Milan. Selain itu, Gavin De Bruyne dan kawan-kawan tidak terkalahkan dalam 24 laga terakhir di semua kompetisi. Lewat statistik di atas, Manchester City berpeluang besar untuk mengalahkan Inter Milan. Selain itu, Manchester City juga dinaungi satu catatan unik yang bisa memperkuat hasil final Liga Champions di Stadion Olimpiade Atatürk, Turki nanti. Catatan tersebut berasal dari pemain mereka asal Argentina yakni Julian Alvarez. Dalam catatan One Football yang dinukil bolasport.com, Alvarez kerap menjadi juara ketika dirinya kali pertama main di sebuah kompetisi. Pemain berusia 23 tahun itu jadi juara piala dunia, Copa America, Liga Inggris, Recopa Sudamericana, Vinala Sibah dan juga piala Argentina di kiprah perdananya. Dengan catatan di atas, Alvarez bisa mengangkat trofi si kuping besar bareng Manchester City musim ini. Liga Champions 2022-2023 pun jadi musim pertama Alvarez main di kompetisi paling bergensi di bedua biru. Pep Guardiola pelatih langka cuma muncul 100 tahun sekali di Inggris. Pep Guardiola disebut sebagai pelatih langka oleh Gary Neville karena hanya muncul 100 tahun sekali di sepak bola Inggris. Adapun Manchester City baru saja berhasil meraih gelar juara Liga Inggris 2022-2023. Keberhasilan mereka meraih gelar musim ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun di ajang Liga Inggris. Sebelumnya Manchester City juga berhasil meraih gelar Liga Inggris pada musim 2021-2022 dan 2020-2021. Keberhasilan The Citizen meraih gelar Liga Inggris musim ini bisa dibilang sangat impresif. Pasal jauh Manchester City sempat tertigal jauh dari Arsenal yang memuncaki klasemen hingga perbulan-bulan. Namun Manchester City akhirnya berhasil menyalip Arsenal yang kehabisan bensin jelang akhir musim ini. Dan berbagai hasil buruk The Gunners pun berhasil dimanfaatkan oleh tim asuhan Pep Guardiola. Manchester City berhasil memastikan diri sebagai juara Liga Inggris setelah Arsenal takluk 01 dari Nottingham Forest pada Sabtu 20 Mei 2023. Dengan kekalahan Arsenal tersebut, Manchester City berhak meraih trofi Liga Inggris musim ini. Pelatih Manchester City Pep Guardiola pun panen pujian usai berhasil mengantar skuad asuhan yang mengangkat trofi Premier Liga. Semua satu pujian datang dari legenda Manchester United, Gary Neville. Dilansir bolasport.com dari Manchester Evening News, Neville mengakui bahwa Guardiola adalah pelatih yang luar biasa. Mantan Kapten Manchester United itu bahkan menyebut bahwa Guardiola adalah pelatih langka. Menurutnya, jurutaktik asal Spajal itu merupakan pelatih yang hanya bisa muncul 100 tahun sekali di sepak bola Inggris. Terima kasih.